Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Recording in progress. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yaitu Partai Guru dan FSPI yang kebetulan pada hari ini telah dilakukan permukaan rapat kebibinan FSPI. Yang pertama, kami ingin menyampaikan melalui kawan-kawan Radia bahwa pada tanggal 14 Januari, Partai Guru bersama Organisasi Serikat Guru termasuk FSPI di dalamnya akan melakukan aksi. Aksi akan dilakukan di depan Istana Negara Jakarta. Yang diikuti kurang lebih ada 10.000 masak buruh, petani, nelayan, pekerjaan rumah tangga, buruh migran, aktivis perempuan, dan beberapa komponen lainnya, Seperti Purban Purkonsorsium Biskit Kota, juga Boros Buru dan Tenaga Memorer, dan Komporas Kepenjarainya. Titik kumpul adalah di Kirtimonas. Kemudian pada jam 9.30, maksa bergerak dari Kirtimonas menuju ke Gedung Indosak. Karena kemungkinan masa aksi tidak diberkenangkan untuk menuju ke Istana Negara. Dengan demikian, masa aksi hanya sampai ke depan Gedung Indosak. Puluhan ribu masak buruh ini yang diorganisir oleh Partai Guru, termasuk FSPI di dalamnya, berasal dari wilayah Jawa D.N.Abek, Serang, Cilemon, Perawang, Kupakarta, Banduraya, dan sebagian Subang maupun Ciremona. Serempak pada tanggal yang sama, 14 Januari, juga dilakukan aksi di beberapa kota industri. Antara lain, Semarang, Surabaya, Batam, Edan, Banda Aceh, Gorontalo, Makassar, dan beberapa kota industri lain. Isu yang diangkat di dalam aksi tersebut adalah menolak isi PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam produk atau mekanisme hukum terhadap pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini, Partai Guru menyetujui bentuk atau mekanisme produk hukumnya adalah PERPU, bukan Pansus Balek Badan Legislasi DPR RI. Ada beberapa dasar pertimbangan bahwa Partai Guru dan SPRI setuju dengan PERPU, tidak dibahas di Maksus Balek DPR RI. Pertimbangan pertama, OSI tidak percaya kepada DPR RI. Sudah dari awal DPR RI dalam pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020 tersebut, hanya akal-akalan dan penuh dengan kebohongan. Di mana partisipasi publik, jadi dibuktikan oleh keputusan HEPA, tidak dilibatkan, dan kalau diajak diskusi hanya seremonial. Pertimbangan kedua, mengapa menyetujui produk hukumnya adalah, mekanisme hukumnya adalah PERPU. Yang kedua, banyak sekali undang-undang yang dibuat oleh DPR RI, baik dalam bentuk Pansus maupun PANJAR, selalu tidak mengadopsi kepentingan publik. Antara lain, undang-undang AUHP. Bagaimana mungkin, orang, atau guru, atau masyarakat, yang melakukan demonstrasi tidak memberitahu, berhujung pada PANJAR. Jadi undang-undang KAUHP ini menempatkan warga negara, atau masyarakat, sebagai pejahat, tanda putih. Apa-apa penjara? Apa-apa penjara? Pasal karet yang pernah dibatalkan oleh MK, dihidupkan kembali dalam undang-undang KAUHP tentang penghinaan presiden. Dan banyak pasal lain. Juga kalau kita lihat di undang-undang Omnibus Law tahun 2020, DPR mengabaikan kepentingan publik dan aspirasi publik. Undang-undang KPK, publik menyatakan termasuk gerakan guru ada perlemahan secara sistemik terhadap peran dan fungsi KPK. Lagi-lagi DPR mengawaluskan undang-undang itu. Yang baru-baru ini undang-undang PPSK tentang sektor keuangan. Pada pasal GHT, jaminan hari buah, beberapa waktu sebelumnya, guru itu menuntut agar GHT bisa diambil setelah terjadi PHK. Langsung bisa diambil. Karena itu sifatnya adalah tabungan guru. Uang-uang guru, mau diambil kapan saja oleh guru, maka setelah terjadi PHK, bisa diambil. GHT tersebut. Tapi dalam undang-undang PPSK, DPR lagi-lagi mengabaikan kepentingan publik. Ada istilah dalam undang-undang PPSK itu, sektor keuangan, akun utama dan akun tambah. Yang boleh diambil GHT-nya, kalau ter-PHK, hanya akun tambahan. Nilai akun utama, akun ya, akun utama dari akun tambahan jauh lebih besar. Katakan informasi yang saya dapat dari berbagai sumber nanti, akun tambahnya hanya 20% dari total dana GHT murud, 80% di akun utama. Berarti ketika terjadi PHK, GHT hanya boleh diambil 20% saja. Dan terakhir, rancangan undang-undang Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga, 17 tahun tidak disahkan. Karena nggak ada uang, ya? Jadi kalau yang undang-undang istilahnya air mata, tetap dibahas cepat. Kalau yang undang-undang sifatnya mata air, kejar tayang. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan partai buruk dan organisasi serikat buruk, termasuk FSPFD, yang dalam rapim ini akan memutuskan, mosi tidak percaya kepada anggota DPR RI yang sekarang. Maka kami cenderung untuk menyetujui produk hukumnya adalah PERPU, dalam kasus Omnibus Law undang-undang kita. Yang kedua, setelah membaca isi PERPU, maka partai buruk bersama MSPFD menyatakan menolak isi PERPU. Karena isi PERPU tidak sesuai dengan apa yang pernah didiskusikan secara informal dengan tim pengusaha. isi PERPU itu mengabaikan kesemahaman-kesemahaman. Memang ini diskusi informal, tidak formal. Tapi kalau kelompok pengusaha yang diwakili oleh KADIN, tim KADIN saya menyebutnya, dan kelompok serikat buruk yang diwakili oleh beberapa serikat buruk, termasuk di dalamnya FSPFD, KSPI, dan KSPSI, Adigami, sudah bersepaham kenapa Kemenko Perekonomian sebagai personal in charge-nya, sebagai PIC-nya, kok tidak memasukkan kesemahaman itu? Ada sembilan poin atau sembilan isu yang kami persoalkan dan ditolak-tolak terhadap isi PERPU. Satu, upang minimum. Dua, outsourcing. Tiga, pesahmon. Empat, karyawan kontrak atau PKWT. Lima, PHK yang easy hiring, easy firing. Enam, pengaturan cuti. Tujuh, pengaturan jam kerja. Delapan, tenaga kerja asing. Sembilan, sanksi bidang. Dari sembilan poin itu memang ada empat yang sangat berujikan. Yaitu yang pertama, isu upang minimum. Dalam PERPU, kembali pada rezim upang murah. Indonesia sudah menjadi negara terkaya nomor tujuh di dunia. Perancis dan Inggris terlampaui. Kenapa? Upangnya lebih rendah dari upang biasa. Upangnya sedikit lebih tinggi dari Cambodia dan Laos. Upangnya lebih rendah dari Malaysia. Padahal Indonesia nomor tujuh kekayaan negara terkaya di dunia. Bahkan YMF dan Latunya melansir pertemuan ekonomi Indonesia, ekonomi growth, nomor tiga terbesar di dunia di tahun ini. Dikala semua negara sedang menghadapi resesi, Indonesia nomor tiga pertemuan ekonomi setelah India dan Filipina. tapi PERU mendorong kembali pada rezim upang murah. Yang diinginkan oleh partai guru dan kelas pekerja termasuk SPNI di dalamnya adalah kenaikan upang minimum sama dengan inflasi plus pertemuan ekonomi. Kalau inflasi plus pertemuan ekonomi lebih rendah dari hasil suruh PKHL kenaikan upang minimumnya makanya dipakai adalah kemudian di dalam PERU hanya inflasi plus pertemuan ekonomi dikaitkan indeks tertentu. Indeks tertentu itu alfa. Itu promos atau formula kenaikan upang minimum. Bertentangan dengan harapan guru. Padahal dengan tim pengusaha dalam hal ini tim kadin sudah sepaham. Kenapa kemen komprekumen berubah lagi? Ada istilah indeks tertentu. Memang indeks tertentu itu mengacu kepada permenaker nomor 18 tahun 2022 atau pagi di mana indeks tertentu itu menaker menulis 0,1 sampai 0,3 burung menolak 1,0 indeks tertentu itu harus dimasukkan. Karena ada beberapa daerah indeks tertentu itu tinggi. Misal di Jawa Barat di DKI di Banten di Kepri itu daerah-daerah Jawa Tibur itu daerah-daerah dengan apa namanya kawasan industri terbesar di Asia kenapa pakai indeks tertentunya 0,1 apa dasar menggunakan indeks tertentu 0,1 sampai 0,3 enggak ada rumusnya saya ayo enggak mengekodi salah satu pengurus pusat Badan Persingkatan Bangsa-Bangsa berkantun di Jeneva enggak ada rumus indeks tertentu 0,1 sampai 0,3 itu asal-asala dan kalau pakai bahasa sekurang-kurangnya yang diminta oleh guru melalui partai guru dan FSB jadi bisa kerunding 2 kali lipat bisa kerunding 3 kali lipat berkurusannya kalau mau kenapa dibatasi batasi boleh mudah-mudah nah di dalam perku sesuai ketentuan kalau sesuai ketentuan berarti kita bisa berunding nah kemudian juga apa itu uang apa ya uang pengharga masa kerja yang 15% itu dihapus terus juga di dalam perku buang penghargaan masa kerja yang 15% itu dihapus terus dalam perku kalau perusahaan merger yang diundang-undang 13 pesamanya adalah 2 kali di perku dihapus terus kalau perusahaan membeli perusahaan yang lama perusahaan baru gak mau pakai karyawan lagi terjadi PHK di dalam perusahaan nomor 13 2 kali aturan di dalam perku itu dihapus akibatnya apa dia bikin lagi oleh pemerintah di dalam peraturan pemerintahnya saya lupa apakah 3 4 atau 3 5 disitu dikatakan 0,5 kali jadi perintah pakai P peraturan pemerintah cantoran undang-undangnya juga beda pesamat ini kecil sebenarnya juga terkena pesamat kecil guru juga karyawan yang bekerja di BWFN pesamat kecil makanya di mana-mana terutama di labor intensif di tekstil garung yang sepatu yang pada karya sekarang trennya karyawan yang berusia 40-45 tahun dikecah karena 0,5 dari aturan padahal undang-undangnya sudah bila satu kali itu pun kita tolak satu kali jadi peraturan pemerintah dia bikin lagi 0,5 kemudian setelah dipecah karena umur 40 tahun 45 tahun ibu-ibu bapak-bapak ya gak mungkin lah kalau ditawarin bekerja lagi dia tolak pasti dia terima tapi masa kerjanya 0 tahun begitu terima karyawan outsourcing bahaya benar di Perbu walaupun kami setuju produknya mekanisme di Perbu karena lebih cepat kita gak percaya sama DPR sekarang jadi bikin partai guru oleh SPRI dan kawan-kawan yang lain nah itu tentang pesawat pesawat murah yang keempat yang kami sorot yang paling penting adalah tentang karyawan kontrak kalau di Perbu kontraknya bisa berpulang-pulang karena gak ada periode gak ada batas kontrak kalau diperataan pemerintah ada batas kontrak kalau dia gak ada periode kontrak kalau di 66 nomor 13 yang kita setujui adalah sampai 3 periode paling masal 5 tahun periode itu gini kontrak pertama 2 tahun kontrak kedua perpanjang 1 tahun kontrak ketiga pembaharuan 2 tahun total 5 tahun tapi 3 periode kalau di 4 periode bahkan demi hukum jadi karyawan pertama nah ini orang di kontrak berulang seminggu di kontrak pecat kontrak lagi sebulan pecat ulang lagi dari 1 tahun pecat untuk 1 minggu pecat enak bener di negara dimana oleh karena itu dari 9 poin kami berikan contoh yang sangat beruntung maka pada tanggal 14 Januari Pak Teguru dan Raffin MSPB lantai yang menjelaskan dari Bumriden sebagai presiden MSPB memutuskan untuk aksi puluhan ribu di istana negara dan serempat di beberapa pota-pota industri yang tadi saya sebutkan pada saat persamaan juga tanggal 14 Januari jadi selesai aksinya di istana negara itu puluhan di Bunggulu sampai jam 12 jam 12 puluhan ribu masa guru petani nelayan dan sebagainya bergerak ke sport nol apadari pada tanggal 14 Januari pukul 13 sampai dengan 17 deklarasi darah juang pangkauan MSPB yang hadir di rapi juga akan sebutkan puluhan ribu juga dan sekaligus pembukaan perapak kerja nasional di situ partai guru akan menyampaikan sikap-sikap isu-isu termasuk menolak isi perku nomor 2 tahun 2012 kalau DPR mau dipercaya lagi tolak nomor yang tunjuk kalau DPR ternyata memang perku ya memang itu sudah benar DPR memang masih tidak percaya di situ juga partai guru akan menyampaikan siapa cawapres dan juga calon-calon legislatif dan juga termasuk pemenangan pemenangan berapa persen yang harus tebus di parlamentari threshold berapa kursi 2 gubernur target partai guru berasal dari guru 10 bupati atau wali kota atau wakilnya itu ditarget keempat kalian akan sampaikan nanti pada tanggal 14 Januari di pembuka terkenal sekaligus kami nambahkan deklarasi darah juan pemenangan partai demikian kawan-kawan media bisa menambahkan dari sisi kawan-kawan demikian kabar buruh hari ini mohon like subscribe komen dan share nya ya teman-teman agar suara buruh didengar seantiru negeri ini tipinya buruh tipinya kaum buruh selamat menikmati